Dan saya yakin kita mampu, saya dengan Pak Jokowi 10 tahun, saya berbeda, saya berhadapan, saya rival, 10 tahun. Tapi begitu beliau menang, beliau ajak saya. Dan saya, walaupun kalah, gak enak itu kalah. Tapi saya sebagai patriot, hidup saya hanya untuk bangsa dan negara. Begitu beliau ajak saya, saya katakan, tidak sampai saya pikir lebih dari satu jam. Saya katakan, ya kuncinya adalah pemimpin-pemimpin kita, elit kita semuanya harus rukun, harus bersatu. Harus mengutamakan kepentingan besar, kepentingan nasional, dan tidak hanya kepentingan kelompok dan pribadi. Bersaing boleh, bertanding boleh. Mengadu argumen, mengadu gagasan, mengadu program, silahkan. Itulah demokrasi. Tetapi begitu selesai, begitu ada keputusan, kita harus bersatu kembali. Kita harus rukun. Saya sebagai pejuang, tapi saya katakan di parti saya, tidak boleh berbicara negatif. Tidak boleh menghardik. Tidak boleh mengejek. Saya kasih pilihan. Anda tidak ikut garis kepimpinan saya. Anda keluar. Terima kasih. Terima kasih.